Selamat sore saudara dikasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam siafat malam GKI Gading Indah. Nah, hari ini sebetulnya hari libur saudara-saudara, tapi saya tidak kemana-mana ya, saya ada di ruangan kebaktian GKI Gading Indah lagi. Kenapa? Karena ya satu, kebetulan nanti sore ada pelayanan yang harus dilakukan, jadi saya memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Nah, dan yang berikut hari ini Anda tentu tahu ya, mendung, hujan itu turun, berhenti turun, berhenti rintik agak teras sedikit, rintik agak teras sedikit, dan yang jelas langit mendung sekali ya. Ini sebenarnya sudah sejak beberapa hari terakhir seperti ini, dan barangkali Anda ada yang merasa agak kesal gitu ya, ini hari libur, hari soal langit cerah, kita bisa jalan-jalan, mungkin piknik ke taman ya, ke kebun raya atau kemana. Tapi karena mendung, gerimis, jadi ragu-ragu ya, nanti sudah pergi ke tempat terbuka, tiba-tiba hujan, ya harus buka payung, atau lari berteduh, dan sebagainya. Kita jadi kesal, ya kita maunya udara cerah terus. Padahal, satu itu adalah hal yang tidak mungkin, saudara-saudara ya, tidak mungkin udara itu, langit itu selalu cerah. Pasti ya karena waktunya, dia mendung, awan gelap, hujan, itu sudah merupakan bagian dari siklus alam, dan itu sangat dibutuhkan. Bayangkan kalau kita hanya mendapatkan langit yang cerah, tanpa ada awan mendung dan hujan, wah itu yang terjadi nanti justru keringan. Tapi juga kalau kita mau menghayati, langit itu seperti kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak mungkin mengharapkan selalu bahwa hidup kita itu akan cerah, akan senyaman, langit yang bersih, yang tanpa awan gelap, tanpa badai, tanpa halilintar, tidak ada geledek yang menakutkan. Kita berharap hidup kita seperti itu. Semut, tenang, cerah, nyaman, enak. Tapi dalam kenyataannya tentu kita menyadari, bahkan kita mengalami hidup tidak lepas dari awan gelap, dari kegalauan, kegagalan, dari berbagai pergumulan, masalah. Dan yang menarik, iman kita sebetulnya mengajak kita menghayati hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan atau kita pelak, kita anggap sebagai sesuatu yang sebaiknya tidak terjadi. Tapi iman kita menghayati bahwa itu adalah bagian nyata dari hidup kita yang bahkan menariknya harus kita syukuri. Ya kalau Anda masih ingat di buku nyanyian kita di Nanyikan Laki Dung Baru nomor 133 itu ada lagu yang berjudul Syukur Padamu Ya Allah. Apa yang disyukuri? Syukur untuk rahmat Tuhan, kasih Tuhan, untuk pekerjaan, kasih sayang. Nah keduanya menarik, syukur untuk bunga mawar, harum indah, tak berseri, tapi juga syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Lagu ini mempengajarkan kepada kita bahwa yang namanya awan hitam kegelapan adalah bagian yang tak terhindarkan. Tetapi awan yang hitam gelap menakutkan itu bukan akhir segalanya, bukan sesuatu yang tidak ada pengharapan di dalamnya. Karena kata lagu ini ada mentari yang berseri menanti di balik itu. Kalau kita bisa melewati menjalani awan hitam itu tetap dengan rasa syukur, pada akhirnya ketika mentari itu berseri kita akan merasakan suka cita yang luar biasa. Dan saya pikir itu juga yang terjadi ya dalam kehidupan kita sama seperti saya juga kadang-kadang kesel juga ya. Kenapa sih kok harus hujan, harus gelap ya. Jadi males mau ngapa-ngapain mager kalau kata orang ya. Tapi itu membawa kesejukan. Hujan membuat kita sementara gak bisa kemana-mana kita harus diam di rumah. Kita belajar menghayati masa-masa tidak bisa kemana-mana itu. Kita belajar menikmati awan yang gelap ya. Udara dingin yang dibawa ketika agar ketika nanti kita harus menghadapi sinar mentari yang terik panas. Ya kita juga bisa menerima ya dengan rasa syukur. Bahwa semua itu adalah bagian dari hidup kita dalam semuanya. Tuhan tetap memberi berkat dan anugerahnya. Jadi jangan keliru. Anugerah Tuhan bukan cuma ada ketika udara cerah, matahari bersinar terang, ketika hidup kita lancar, ketika hidup kita smooth, ketika hidup kita tidak ada masalah. Tapi anugerah Tuhan juga hadir. Bahkan ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, awan gelap, bahkan badai dalam kehidupan kita. Di situ pun Tuhan tetap hadir bekerja, menemani, mendampingi kita. Dan karena itu kita harus bersyukur. Jadi kalau hari ini Anda sempat keluar jalan-jalan bersama keluarga, biarpun langit mendung, biarpun gerimis-gerimis, ya bersyukurlah, bersuka cita lah. Tapi kalau Anda juga harus tinggal di rumah, gak apa-apa. Tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Allah Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk segala anugerahmu kepada kami. Bukan hanya anugerah lewat matahari yang bersinar terang, langit yang cerah, hidup yang lancar, baik, tanpa pergumulan. Tetapi juga anugerah lewat awan yang gelap, hujan lebat, deras, angin yang berembus kencang. Berbagai pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Karena kami percaya dalam semuanya, Engkau tetap beranugerah. Engkau tetap hadir, menjaga, dan memelihara kami. Bahkan lewat semua tantangan, pergumulan, Engkau memampukan kami menjadi pribadi yang lebih beriman, lebih tangguh, dan bahkan menjadi berkat di tengah segala kesulitan yang kami jalani. Dan biarlah dengan demikian kami dimampukan menjadi berkat, baik di tengah hidup keluarga, di tengah hidup masyarakat, di tengah hidup kami sebagai gereja Tuhan. Dalam apapun yang kami kerjakan, kasih-Mu yang kami nyatakan. Mari berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kalau mulai hari ini atau besok, sejumlah saudara kami, umat Islam akan mulai memasuki ibadah bulan puasa. Biarlah ibadah itu boleh membawa kesejukan, kedamaian, bukan hanya bagi mereka yang menjalani, tetapi juga bagi kami semua sebagai saudara-saudara satu bangsa. Biarlah juga lewat ibadah ini, sukacita, kegembiraan, boleh bersama kami rayakan, kami alami sebagai saudara setanah air. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, jadikan kami alat Tuhan menyatakan kasih dan anugerah, khususnya lewat perayaan pascah yang mulai makin dekat kami jelang. Biarlah lewat pascah kami terus diingatkan akan anugerah Tuhan yang sudah membawa kehidupan baru bagi kami. Kami berdoa untuk hidupan keluarga-keluarga dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka hadapi, karena masalah ekonomi, karena relasi antara anggota keluarga, karena masalah-masalah kesehatan. Mereka yang tengah dirawat di rumah sakit, mereka yang tengah bergumul dengan pemulihan atau akan menjalani sebuah perawatan, semuanya kami percaya Tuhan akan sertai dan berikan apa yang terbaik, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga yang mendukungnya. Yang berdoa juga untuk keluarga yang tengah berduka, keluarga di alam rahum Ibu Christine Leono, biarlah Tuhan yang berikan penghiburan kekuatan dan berikan apa yang dibutuhkan untuk boleh menjalani beberapa hari dalam masa kedukaan ini. Sehingga mereka boleh melihat dibalik awan gelap, dibalik duka cita, kasih Tuhan tetap ada dan hadir. Inilah doa kami dan menaikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.